Hari ini masih banyak pelayat ya teman-teman yang takziah ke kedaman almarhumah Pengerjaan rumahnya sudah lumayan jauh ya teman-teman Semua kusennya sudah terpasang saya lihat tapi slotnya belum dicor ya teman-teman setelah bagian atasnya gitu juga dengan tiang kedepannya diatasnya kita coba lihat atau spill bagian dalamnya teman-teman rumahnya almarhumah ini akunnya Sari ini dia ternyata slot bagian atasnya belum dilakukan pengecoran kita coba masuk ke kamar bagian depan kalau kamar bagian depannya juga belum dicor ya setelah bagian atasnya nah ini dia slotnya belum dicor nanti habis dicor batanya dilanjutkan untuk dipasang lagi kamar mandinya saya lihat ada dua kemarin ya teman-teman satu di kamar bagian depan dan satu lagi di bagian tengah nah ini dia kamar bagian tengah ya teman-teman kusennya juga sudah terpasang dan ini ruang kamar mandinya ukurannya sama besar ya teman-teman dengan kamar mandi bagian kamar depan hari ini saya tidak melihat tukangnya teman-teman kemungkinan lagi istirahat karena sekarang sudah waktunya sholat zuhur ini kayaknya kamar mandi juga kayaknya tolong kamar mandi kayaknya ini ya teman-teman ini bangunan yang lama mudah nanti nggak dibongkar ini ya teman-teman walaupun dibongkar mudahan kamarnya almarhumah tetap dipertahankan nantinya cuaca pada siang hari ini nggak mendung ya teman-teman kayaknya mah hujan sore ini ini kayaknya dipakai buat lubang WC kayaknya lubang safety tank ya lubang safety tank kayaknya ada dua ada lubang samsul disana ya teman-teman tampakan dari luar ini ya teman-teman ini ada bang samsul bang samsul baru nyampe kami baru nyampe set bang samsul set bang bang ngepio bang ya ngepio bang jadi istirahat jadi lagi istirahat sekarang ya masih kerja masih kerja berapa orang yang kerja hari ini 666 kemarin banyak ya kan masih banyak pelayat ya yang berdatangan baru datang wongkirin dari pagi nggak dari pagi dari bangka dari rumah nyampe sini udah siang setengah 12 pagi tadi ame bang dari pagi dari mana aja tadi pagi datang ada yang dari sudah mahasiswa ya dari pakan baru kan baru juga ada berarti yang pakai bus pariwisata di luar kayaknya ya iya ada tiga abis tadi kata tiga abis bang iya oke bang samsul mau ke pemakaman dulu coba bang iya bang kita lihat pelayat yang di rumah dulu ya teman-teman habis ini baru kita nanti ke pusara pusaranya Omar Omar tentanya sudah dipasang ya teman-teman sesuai dengan permintaan dari teman-teman kemarin supaya pelayat yang datang kesini aman dari terjangan terjangan hujan dan ini ada sepanduk ya teman-teman dari kumpulan antar pedagang nusantara perkap nusantara peduli niya kunyasari kemudian 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 mukbang iya namanya cukup rame ya teman-teman karena sudah sebulan lebih pelayat masih banyak yang berdatangan dan itu ibunya Almar rumah ya teman-teman sudah kelihatan cerah wajahnya atau sudah kelihatan bergairah selamat menikmati 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 pekerjaan sebenarnya kalau niat hati kami pengen sih sebenarnya meliput ketika adegan rekonstruksi namun karena keadaan yang tidak memungkinkan dan pekerjaan yang tidak mungkin juga ditinggalkan sehingga kita pada hari Senin tanggal 7 7 atau 8? 7 Oktober kemarin sekarang ada berapa hari pekerjaan Senin 7 sekarang tanggal 12 sekarang tanggal 12 ya nah ini dia teman-teman ya makamnya ini akunia sari kita coba lihat kondisinya pada siang hari ini ya teman-teman di pemakaman ini sudah lebih dari sebulan ya teman-teman kekerjaan almarhumah dan ternyata disini sudah dikasih atap tepal ya teman-teman nah itu dia pemakaman almarhumah sudah dipesangi tenda karena kondisi cuaca di Sumatera Barat hampir seluruh daerah saya lihat lagi musim hujan jadi untuk antisipasi supaya pelayat tidak kehujanan Alhamdulillah terpalnya sudah terpasang jadi pelayat yang mau datang berkunjung ke pemakaman yang menjepi ya iya sering kehujanan tapi itu bukan mengurungkan niatnya untuk datang berkunjung ke sini terus ya walaupun saat ini sudah dipasang tenda ya iya dan hari ini pun kita lagi itu menjepi masih grimis ya masih grimis ya masih grimis ini tapi Alhamdulillah kalau teman-teman yang mau datang melayat ke sini untuk berjiarah ke pemakaman niat bisa langsung ke sini karena sudah dipasangin tenda masih banyak sudah mulai grimis nih ya teman-teman pelangit sudah kelihatan gelap kita doa dulu sini ya teman-teman abis doa nanti baru kita ke kedaman lagi ya iya oke teman-teman kita sudah mengirimkan doa kepada Almarhumah mudah-mudahan Almarhumah diberikan tempat sebaik-baiknya di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan kesabaran serta keikhlasan atas kepergian Almarhumah dan habis ini kita nanti akan mereview kegiatan lainnya ya teman-teman barang bus tadi pak barang oh satu bus oke teman-teman pelayat yang dari kabupaten si Yunjung bang dari mana bang kami bisa konten ziko bang nah itu dia teman-teman pelayat yang menuju ke kediaman Almarhumah ini kuliah sehari pada siang hari ini ya di kuburan di kuburan di kuburan Pak kami ya bapak dari luar kabupaten padang prem pak dari mana pak kamu alhamdulillah jatuh istinya kami kok kata nama kami rombongan pemenbo lain anak-anak kete iya nah jadi nari semua kete oh di tobo tobo ya ya pak lanjut pak oke pak dari apa bang dari si Yunjung oh si Yunjung ini rombongan dari si Yunjung mana itu bang satu perwisata oh satu perwisata oke bang lanjut bang makamnya lihat ya bang baiklah mana pak lho baiklah kami lho kabupaten si Yunjung selalu untuk si Yunjung pelayat yang berasal dari kabupaten si Yunjung dari si Yunjung ini iya cukup amir bang di belakang masih ada satu rombongan bus pariwisata sini rombongan yang dari kabupaten si Yunjung tadi ya teman-teman sedang melakukan prosesi saya doa kita doa pada almarhumah dia penyiasari salur selamat saluran 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.